Arena balap mobil Tamiya yang berlangsung di salah satu pusat perbelanjaan di Samarinda ini tiba-tiba riuh setelah tim Samarinda memastikan posisi juara. Mereka begitu bergembira karena raihan tersebut tidak terduga. Terlebih waktu latihannya terbatas dan beberapa dari anggota tim belum berpengalaman. Untuk bisa memenangi lomba, setiap peserta harus mematuhi beberapa aturan. Di antaranya mobil Tamiya harus mampu bertahan dalam lintasan sesuai jumlah res yang ditetapkan Panidia. Selain itu, waktunya harus tepat. Alhamdulillah, kami juga baru pertama kali tampil di pro-dentor ini. Pertama kali dan persiapannya juga cuma satu minggu. Cuma kami yang pemain di Naskar. Kami coba-coba, sampai tataan baru di Jendro. Berarti memang worth it ya latihan sebelumnya dengan raihan juara ini? Sebelumnya kami yang pemain Naskar. Jadi kami baru mencoba tataan baru di pro-dentor. Persiapan juga? Kami cuma satu minggu. Harapan ke depan apa nih? Pro-dentor bisa memperanakan pasal ke depan kita selalu, khusus kami yang lokal. Terdapat 25 tim dari berbagai daerah yang terlibat, termasuk tim asal Kalimantan Selatan. Urutan pemenangnya juara 1 komunitas Bad Boys Samarinda, juara 2 R.Y. Banjarmasin, juara 3 R.Y. Banjarmasin, juara 4 Jojon Samarinda, juara 5 ATM Balikpapan, dan juara 6 R.Y. Banjarmasin. Amir Hamzah dan tim Liputan melaporkan dari Samarinda.